Terima kasih. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, memang secara emosional kami dipersatukan dengan kecerdasan demokrasi masyarakat Makassar. Kalau tidak, kenyataannya saya tidak pernah kempen di depan umum tentang kota kosong. Depan umum? Depan umum. Hanya dengan pandangan mata saja, masyarakat mengerti bahwa kota kosong harus menang. Tapi, waktu dipanggil Bawaslu gak ngaku, di catatan Najwa baru ngaku ini. Tidak, kan di Bawaslu itu adalah hukum formalnya. Saya tidak pernah menyuruh camat, lurah, saya tidak pernah menyuruh RTW untuk berkota kosong. Tidak pernah sama sekali. Tapi kami hanya bertatap mata saja, ini luar biasa sebenarnya. Hanya dengan sain saja, masyarakat akan mengeluarkan kecerdasannya dalam memilih. Saya tidak percaya hanya dengan sain, pasti ada upaya mobilisasi. Mungkin hanya dengan sain, ya kan? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tapi bahwa itu kemudian menjadi fenomena, itu yang ramai. Ketika pilkada, disebutkan pemenang dan sebagainya. Kota Makassar salah satu yang paling menarik perhatian karena memenangkan kota kosong itu. Jadi sebenarnya... Anda merasa itu yang menang Anda ya? Saya juga heran, pada saat kota kosong menang, semua datang ke rumah. Dan memang rakyat di rumah saya itu terbuka. Dan kemudian saya ajak maghrib sama-sama, kemudian sujud syukur bersama. Orang bertanya kepada saya, apakah sujud syukur karena syukur ada yang kalah? Saya bilang tidak. Saya sujud syukur karena saya merasa masyarakat bahagia. Kalau masyarakat bahagia, pasti wali kotanya bahagia juga. Ini memang gaya politisi ini. Gaya politisi. Saya mau tanya. Karena sesungguhnya, Dede, Dede, dua orang di depan kita ini latar belakangnya yang satu akademisi. Yang ini juga akademisi. Kemudian menjadi profesional, arsitek. Kemudian akhirnya terjun ke politik. Merasa berubah tidak? Apakah dunia politik mengubah Anda? Politik itu bisa mengubah seseorang loh. Menjadi seperti inikah karena politik? Saya kira justru politiklah yang melengkapi hidup saya. Bukan merubah, tapi melengkapi hidup. Karena sesungguhnya hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kenapa hari ini kami bisa bertahan dalam tanda kutip seperti ini? Karena saya percaya bahwa semua jalan hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Anda tidak kapok Pak? Saya kira kapok juga tidak. Justru saya melihat ada di balik. Ya inna ma'al usir usrah. Jadi sebenarnya di balik penyiksaan itu ada kebahagiaan saya rasakan. Kebahagiaan Anda untuk ketika itu memutuskan mau pindah profesi, mau masuk ke lahan pengabdian yang lain? Ya, saya sebenarnya ini menjadi bupati itu karena kecelakaan politik. Ya kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya sama sekali tidak mau. Karena saya bukan berlatar belakang ilmu pemerintahan, saya juga tidak punya latar belakang politik. Tapi karena mungkin itu yang disebut takdir. Saya didemo menjadi bupati. Saya didemo menjadi bupati. Dan saya juga ya terus terang kalau saya, kalau bukan dunia politik, hari ini orang tidak mengenal saya. Tetapi yang saya syukuri bahwa saya bisa merubah mindset politik. Ya kalau kita lihat bantaeng hampir tidak ada gejala politik. karena komunikasi. Jadi apa yang kami lakukan di bantaeng itu, priode pertama saya menang 43 persen. Cuman ya kampanye seadanya. Karena memang waktu yang sangat mendesak. Priode kedua, tidak ada kampanye, peraga juga seadanya, dapat 83 persen. Jadi saya kira ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang bisa kita petik dari bantaeng, bahwa pemimpin dibutuhkan keteladanan. Apa sih sesungguhnya yang perlu dipersiapkan? Melihat apa yang kemudian selama ini Anda lakukan, Anda alami, bagaimana pengalaman berpolitik. Kalau memang ada di antara teman-teman, adek-adek yang memang merasa politik itu panggilan, atau menjadi pejabat publik itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Apa yang harus dipersiapkan? Saya kira politik itu adalah bukan sebab, tapi akibat. Walaupun politik itu juga menjadi sebuah jalan. Bagi saya, saya kira masyarakat adalah sebuah komunitas yang kita harus berasumsi bahwa masyarakat itu cerdas hari ini. Perubahan kode sosial atau social coding itu terlihat sekali dari peristiwa yang ada di Makassar. Saya bukan siapa-siapa Mbak Najwa, saya orang biasa, dan saya hanya ingin selalu belajar. Tapi timbul pada saat pertama saya dilantik jadi wali kota. Saya bingung, apa yang saya mesti buat? Tidak pernah dipersiapkan politik, tidak pernah pengalaman politik sedikit pun, tidak pernah jadi birokrat. Nah kemudian ternyata saya secara simpel memberi belajar bahwa ternyata pemimpin itu kata kuncinya tanggung jawab. Nah ada yang menarik dari tanggung jawab, bukan tanggung tanya, ada kata jawab. Jadi pemimpin itu menjawab. Menjawab apa? Nah ini yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana dia jawab kalau dia belum mendengar? Maka dengarkanlah apa yang masyarakat susahkan. Kalau kita mendengar, baru kita jawab. Bukan menjawab sebelum mendengar. Maka dengan itu kami mulai. Saya arsitek, mestinya saya mulai dengan fisik. Tapi saya tidak mulai dengan fisik. Apa yang saya lakukan adalah meng-engage masyarakat, melibatkan masyarakat, menyentuh masyarakat, yang akhirnya masyarakat bangkit di lorong-lorong, kemudian menjadi komunitas yang kuat. Lihatlah sekarang RTRW Kota Makassar. Jauh lebih gagah, jauh lebih profesional. Dan sekarang RTRW kita sudah pakai Android untuk berkomunikasi dengan sistem yang ada di Kota Makassar. Karena dikasih handphone. Karena-kara handphone itu saya tidak masalah, tapi tidak apa-apa. Saya ingat waktu saya undang Pak Dhani ke Mata Najwa waktu itu dan bercerita bahkan sekarang lurahnya pun sudah jago selfie. Sudah jago selfie karena dikasih handphone. Tapi kayaknya handphone membawa Anda masalah juga itu Pak. Tidak ada masalah Pak Najwa. Kalau kebaikan itu akhirnya secara politik jadi kurang bagus, tidak ada masalah. Karena cita-cita saya sederhana. Disayang banyak orang mati masuk surga. Sederhana. Bukan jadi wali kota, bukan. Tapi karena jadi wali kota orang disayang. Saya kira itulah. Jadi artinya 2020 tidak mau maju lagi? Kita lihat nanti. Biarkan husur hoti Masudun. 2020 masih lama. Masih lama ya? Sukseskan dulu 2019. Siapa yang mau disukseskan? Jokowi atau Prabowo? Saya kira. Biar yang jawab ini. Saya di Makassar itu satu slogan masyarakat Makassar sesuai dengan hadis Nabi. hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam bahasa matematika dua kali tambah baik. Kalau Makassar dua kali tambah baik saya kira seluruh masyarakat Indonesia inginkan Indonesia dua kali tambah baik. Pak Nurdin yang jelas kan partai pengusung Pak Nurdin itu ada PDI Perjuangan, ada PKS, ada PAN. Ada yang mau dua periode, ada yang mau ganti presiden. Pak Nurdin mau yang mana? Kami kami ini empat sepuluh tahun bersama bersama-sama Pak Jokowi ya. Jadi beliau mulai dari wali kota kita udah kenal ya. Terus masuk jadi gubernur, masuk jadi presiden apalagi atasan kita. kita tahu persis bagaimana Pak Jokowi itu memberikan perhatian pada daerah. Tidak ada sesuatu yang kita minta pada beliau yang mereka pajang. Dia cek betul tuh apa sudah sudah terrealisasi atau belum. Ini kan kita butuh pemimpin-pemimpin seperti ini. Kita butuh pemimpin seperti ini. Ya memang mengelola Indonesia dalam lima tahun tidak cukup Pak. Mungkin juga karena jadi inspirasi ya sama-sama dari tingkat dua, tingkat sekarang gubernur dan ada keinginan untuk maju lagi nanti. Jadi ini mungkin karena inspirasinya masih seperti itu? Yang pasti saya dengan Pak Jokowi sama-sama orang kehutanan. Itu yang harus dipahami itu. Yang satu UNHAS, yang satu UGM. Satu UNH Satu UGM. Jadi PKS Pan walaupun mendukung tidak perlu didengar? Sekarang? Ini kita lagi mau mengadu domba sedikit. Kita adu domba. Ini sekarang sudah viral kan? Di media saya akan menjadi ketua tim pemenangan Jokowi. Saya sudah Prof, apa betul ini berita? Sampai hari ini saya belum pernah dihubungin. Tapi bagi saya secara pribadi ya tentu saya dukung Pak Jokowi. Secara pribadi. Secara pribadi. Kita kan semua punya prinsip. Kalau ada yang baik kenapa harus diganti? Kan begitu? Jadi sebenarnya Pak Nurdin saya mau tegankan dulu. Anda berani bicara lantang padahal belum dilantik. Seperti itu. Apakah apakah karena sampai sekarang Anda masih belum kader partai manapun Anda saya mau memastikan dulu Anda ini masih independen tidak masuk partai manapun atau Anda sudah ada klien partai yang menarik hati Anda? Saya tanya dulu. Saya sudah ditawarin banyak. Tapi saya mau menjadi pemimpin semua partai. Tapi kalau tidak ada dukungan partai bisa susah Anda nanti dikerjain. Jadi Apa jangan-jangan sekarang sudah mulai dikerjain? Pak Gubernur? Jadi itu yang saya cerita. Pengalaman saya 10 tahun di Bantaing. Tidak ada partai. Tapi semua partai itu dengan adem gitu ya bisa dukung kita. Karena kalau partai ada masalah kan langsung ke pembina partai. Kita sebagai pembina partai di daerah. Jadi tidak pernah ada bendera khusus di kabupaten saya. Kecuali ada ulang tahun partai baru. Itu kan tingkat bupati. Tingkat provinsi tentunya tantangannya berbeda. Ya kalau saya sih tidak pusing. Karena saya juga ini jadi gubernur mengalir saja. Mengalir saja. Yang penting bagi saya saya ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk menghabis pada rakyat. Pada ini akan berpikir masuk parpol. Anda kan dulu sempat kader partai demokrat kalau saya tidak salah ya. Anda dulu. Tidak. Oh tidak ya saya salah. Sama. Tidak sampai sekarang juga tidak mau masuk partai. Yang jelas kalau sekarang ini status saya masih anak Loronda Makassar. Tidak ada niat untuk memulai merintis. Sudah mulai tertarik. Saya melihat bahwa memang perjuangan mesti fokusi. Tapi untuk sementara lagi sementara kita lagi wait and see. Wait and see. Sampai 2020 mungkin maju lagi. Diharkan dulu 2019 dulu selesai. Oke. Kadang-kadang saya ditanya Madan Jua kenapa di televisi selalu yang menghiasi televisi itu demo-demo Makassar terus. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.